Inilah perubahan-perubahan yang terjadi di, apa namanya, di Masjid Nabawi ini. Ini lihat, ini apa namanya. Terima kasih sudah menonton. Di sini, sekarang di samping Masjid Nabawi ini adalah di pagari ya sahabat. Tidak bisa sembarangan masuk, sekarang itu sangat ketat sekali ya. Sahabat, ini di pagarnya begitu kokoh ya sahabat semuanya. Memang semenjak terjadinya corona ini, perubahan besar-besaran di Masjid Nabawi ini. Salah satunya adalah pembatasan pagar masuk ya sahabat semuanya. Kemudian yang kedua perubahan apa namanya angka ya, angka masuk. Nah, dulu ini sekarang ini nomornya adalah 369. Kalau dulu itu sekitar nomor 22, 25, 24 gitu ya. Nah, sekarang nomornya ratusan gitu ya sahabat semuanya. Nah, inilah perubahan-perubahan yang terjadi di, apa namanya, di Masjid Nabawi ini ya sahabat semuanya. Memang corona ini, apa namanya, merugikan bagi umat muslim khususnya yang berada di Masjid Nabawi ini. Ini tidak sebebas dulu ya, karena ya kita memahami terhadap pemerintah Arab Saudi untuk apa namanya, menjaga keamanan ya. Keamanan, kesehatan dari virus-virus yang memang tidak bisa diharapkan. Dan memang terbukti ya di Arab Saudi ini, memang hampir tidak ada ya, virusnya hampir tidak ada. Dan sekarang sudah mulai akan kembali ke normal ya sahabat semuanya. Karena memang sekurang sudah tidak ada lagi pembatasan jarak, kemudian sahabat semuanya. Nah, itu ya. Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini saya sedang berada di depan Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi ini nampak begitu, apa namanya, ada air kondisional ini AC ya, atau pancuran air yang supaya, apa namanya, tidak membuat kita kepanasan ya sahabat semuanya. Kita lihat. Masya Allah, Tabarakallah. Nah, ini dia air kondisional, Masya Allah. Nah, ini adalah sejuk sekali air ini sahabat semuanya. Ini adalah besar-besaran ya sahabat semuanya. Air ini sangat indah sekali sahabat semuanya. Terima kasih. Kita lihat. Nah, sahabat semuanya, Masya Allah. Kita lihat dari dekat. Masya Allah, Tabarakallah. Nah, iya. Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Air ini jadi memanjakan para jemaah, sahabat semuanya, para jemaah yang berziarah ke makam Nabi Muhammad. Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. maaf tidak berhenti-berhentinya antri untuk bisa masuk ke masjid apa namanya ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat ini begitu antrinya mereka ingin bisa apa namanya ingin bisa masuk ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Tabarokallah kita bisa lihat ini sampai orang-orang ini lihat ini apa namanya Oh apa namanya mereka sama apa namanya menerobos ya menerobos masuk supaya bisa masuk ke Masjid Nabawi sahabat semuanya atau ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang masuk ke makam Nabawi itu atau korodoh itu tidak bisa sembarangan ya harus harus mendaftar dulu ya di aplikasi Itamarnak ya sahabat semuanya jadi tidak bisa sembarangan masuk ya sahabat semuanya kita lihat ini orang-orang menerobos gitu ya ingin apa namanya ingin ingin bisa masuk nah sahabat semuanya kita lihat nah ini adalah orang bisa menerobos ingin bisa masuk sahabat semuanya sahabat semuanya ini adalah petugas Masjid Allah sedang membersihkan Masya Allah payung ya ini begini nih pembersihannya Masya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati